Di video kali ini saya akan membahas arti dari jumlah para pemain gendang belek versi zaman dulu. Pulau Lombok, memiliki berbagai ragam budaya, salah satunya gendang belek, alat musik kebanggaan masyarakat, suku sasak, yang dimainkan dengan cara ditabuh, yang dimainkan secara berkelompok. Gendang belek berasal dari kata gendang, yang penggabungan bahasa Indonesia, sedangkan belek berasal dari bahasa sasak, yang berarti besar. Jadi, gendang belek berarti gendang yang besar. Pada zaman dahulu, gendang belek hanyalah alat musik untuk mengiringi prajurit saat berperang. Karena suara gendang belek bisa membuat prajurit semakin berani memperjuangkan kerajaannya. Seiring berjalannya waktu, sekitar pada abad 16 per 18, Gendang belek dialihkan fungsinya, menjadi alat musik kesenian yang dipertunjukkan pada acara pernikahan, sunatan, bahkan acara kebudayaan. Masuk sehat dari bahasa kata jahit memperjuangkan kerajaan, Pada zaman dahulu, pemain gendang beli atau sekaha terdiri dari dua orang Di belakang gendang atau pemain cemperang masing-masing enam orang Satu rincik dan dua gom Di balik itu semua memiliki makna yang sangat cakral Dua gendang itu termaksud lanang, anak cowok, dan wadon, anak cowok Cemperang masing-masing, kiri kanan, enam orang, dan satu rincik Kalau kita jumlah menjadi tiga belas Dan itu bermakna, itu pun celah Kalau dua gom itu bermakna, orang tua dari anak cowok dan cewek yang di depan Atau yang dimaksudkan itu ialah dua gendang yang ada di depan Terima kasih telah menonton!